Kurangnya partisipasi perusahaan ekspedisi membuat program tol laut dinilai tidak maksimal. Ketua Umum Indonesia National Ship Owners Association, INSA, Karmilita Hartoto menyatakan, jika banyak perusahaan ekspedisi yang berpartisipasi akan membuat persaingan harga. Selain itu, Karmilita juga menyarankan pemberian subsidi kepada pelabuhan. Dengan demikian harga yang harus dibayar oleh konsumen juga bisa lebih murah. Namun jika subsidi tidak memungkinkan, menurut Karmilita, pemerintah bisa memperlakukan sistem tarif. Nantinya tarif bisa diatur berdasarkan isi kontainer.